Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman kali ini mbok membuat mie kuning atau mie telur nyemek bahannya ada 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah, ada cabai kemudian ada mie kuning atau mie telur terong dan kubis atau kol, iris-iris terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih bawang putih biar lebih wangi kita geprek dulu baru dicincang nah ini cabainya mbok campur ya cabai hijau dan cabai rawit merah terong dan kubis bisa disesuaikan diganti dengan sayuran kesukaan yang lain pertama tumis terlebih dahulu bawang putih, bawang merah dan cabainya tumis sampai bawang putihnya berubah warna atau kuning kecoklatan dan aromanya wangi masukkan terong terong ketika bawang putihnya sudah warnanya berubah ya tumis sebentar kira-kira 1-2 menit agar terongnya layu nah ini terongnya sudah layu kita sisihkan terlebih dahulu lanjut tuang 1 liter air ke dalam wajan yang masih tersisa bumbu ya sedikit masukkan 3 butir telur ini saya membuat 3 porsi mie nyemek ya telurnya biarkan mendidih setelah telurnya matang atau setengah matang sesuaikan dengan selera kita angkat kita sisihkan terlebih dahulu lanjut masukkan irisan daun bawang ini saya masukkan bagian bonggolnya dulu ya lalu susu dengan mie kuning 200 gram mie kuning atau mie telur biarkan mendidih masukkan penyedap 1,4 sendok teh kaldu bubuk 1,4 sendok teh garam 1,8 sendok teh micin setengah sendok teh lada bubuk 1 sendok teh kecap asin 1 sendok makan saus tiram aduk biarkan mendidih kurang lebih 2 menit setelah mie nya masuk ya jangan lupa tes rasa sudah oke masukkan irisan cabai lagi ya biar lebih pedas dan daun bawang juga kubis atau kol jangan lama-lama ya mie nya cukup masak maksimal 3 menit setelah dimasukkan ke dalam wajan tambahkan 1 sendok makan saus sambal dan 3 sendok makan kecap manis aduk-aduk-aduk-aduk tes rasa sekali lagi sudah oke masukkan deh bawang terong dan cabai tadi sudah langsung disajikan ke dalam mangkuk ini beneran kata anak-anak enak pakai banget nah biar lebih nendang saburi lagi dengan rawit merah dan daun bawang iris teman-teman demikian resep kali ini selamat mencoba daun bawang iri biar lebih nendang jangan lupa terima kasih